Kiku, pertanyaan yang pertama, tadi gue nanya ke suamimu. Berarti orang tua lu tuh asik banget orangnya ya? Asik banget, sesantai itu. Depan anaknya kali. Sangar kak, bapak kiku tuh lumayan sangar. Sangarnya? Mukanya santai tapi sangar, dia tuh koleksinya tuh suka banget pedang, tombak, golong gitu. Santo-santo setia istri lu. Harus pokok. Lu takut jatohnya. Lu punya mertua serem. Sangar? Bisa naklukinnya gimana? Iya tuh, kenapa kok bisa? Kok bisa sih lu naklukin bapaknya? Mau tau cari gimana? Oke ini! Kayak pikirin datu gantal dah. Jadi gini, nah ini ceritanya tuh gini, waktu gue telepon Kiku, kan perikatnya kan via telepon tuh. Kiku tuh bilang, gue lagi gak nyari cowok, gue nyari suami gitu. Hari kedua ya? Kedua ya. Hari kedua dia omongin, terus gue bilang, oh pas banget gue juga nyari istri gitu. Udah tuh telepon-teleponan terus, abis itu Kiku bilang, jadi gak ada yang bokap itu gak pernah setuju sama pacar-pacaranya Kiku. Kenapa? Saat itu kenapa gara-gara? Karena anak cewek aja gak sih Kak? Protektif. Anak cewek satu-satunya? Anak cewek satu-satunya. Oke. Dateng lah lu. Dateng lah seonggoknya. Seorang dong. Seonggok. Seorang dong. Seonggoknya dikali lagi terampung ya banyak anak-anak kampung sih. Terus-sus lu dateng? Iya. Nah gue itu, Kiku tantangin. Kalau berani dateng dong ke rumah ngobrol sama bokap. Eh ditantangin kan. Lu ngebelin banget Kiku. Terus udah dateng. Biar ke eliminasi sendiri gitu loh kan. Niatnya udah itu, ke eliminasi. Tapi ternyata pas waktu itu Kiku ada kerjaan di Sulawesi Tenggara. Nah Kiku cabut, gue baru dateng sendiri. Sendiri dateng. Sendiri. Sendirian. Tega tau ya terus. Aku udah bukam banget ya parah. Lu dateng ketemu bokapnya. Ketemu bokapnya. Terus? Wah terus abis itu dateng adenya duduk disitu. Maksudnya kayak apa sih ini kan gue lagi mau bokapnya. Ada adenya. Ternyata Angga itu di hire sama Kiku. Nih enggak kamu coba tolong dengerin. Gek ngomong apa aku bayar 500 ribu deh. Coba tolong. Takut gue kenapa-napa. Baru taunya sekarang. Terus lu diapain saat itu? Ya ditanya-tanya macam-macam. Kayak kamu emang ngelawak. Bagus duitnya gitu-gitulah. Coba-coba. Kamu ngelawak sini gitu. Coba kamu ngelawak. Bikin saya ketawa. Gak-gak. Dia ngomongnya intinya. Intinya tuh. Gue ngomong ke papa gitu. Kayak iya pak. Tujuannya tuh niatnya baik gitu. Soalnya udah capek juga. Niatnya baik. Kalau misalkan setuju. Dilanjutin. Kalau misalkan bapak gak setuju saya mundur. Enggak lu ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Tudupin gitu? Iya. Dan ternyata. Papa cuma butuh itu dari semua pacar-pacar. Maksudnya kayak dari. Yang deket atau yang pacar tuh cuma butuh. Kepastian. Permisi. 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 Selama ini enggak. Selama ini kan. Semua pasti takut-takutkan. Karena ternyata kalau ayah tuh cuma butuh. Izin aja lah ke orang tua. Tapi izinnya gitu banget deh. Mau ayo kalau gak saya mundur gitu. Iya. Ya sama kayak acara bapak lah waktu. Iya sih. Kayaknya. Maksudnya padahal ada percuaan dah. Oh dia kan bukan begitu. Oh gimana? Dia kan sistem cap-cip-cup ah. Kayak ini. Kayak mainan jatohnya ya. Kayak mainan. Lihat gitu gak.